Halo guys, selamat datang di Pantikosmetika Baru Channel Kenalin, nama aku Peggy Dan hari ini aku mau kupas tuntas Tentang produk skincare dari Viva Cosmetics Mungkin yang seperti udah kalian lihat di timeline Dan juga produk-produk yang ada di depan aku Kalian pasti udah familiar banget kan Sama produk ini Yap, bener banget Hari ini aku bakal bahas tentang Make Cleanser dan juga Face Tonic dari Viva Cosmetics Tapi sebelum kita lanjut Jangan lupa untuk subscribe Dan juga klik tombol notifikasi Supaya kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya Sebelum aku kupas tuntas Setiap varian dari Viva Cosmetics Aku mau jelasin dulu ke kalian Tentang manfaat dari Make Cleanser dan juga Face Tonic Nah, kalau Make Cleanser itu Kegunaannya untuk mengangkat minyak, debu Serta makeup yang masih menempel di wajah kita Tapi kalau Face Tonic Itu kegunaannya adalah Untuk mengangkat sisa-sisa dari Make Cleanser Menjaga keseimbangan pH kulit Dan juga untuk mengecilkan pori-pori So, mulai dari sekarang Kalian bisa untuk coba terapin Dua langkah mudah dalam merawat kulit Dengan menggunakan produk dari Viva Cosmetics Nah, sekarang kita bakal kupas tuntas Semua varian dari Make Cleanser Dan Face Tonic dari Viva Cosmetics ini Menurut aku Brand Viva ini sangat mengedepankan konsumen Karena mereka itu punya 6 varian Make Cleanser Dan juga Face Tonic Yang disesuaikan dengan kondisi kulit kita masing-masing Kalian pasti penasaran kan? Ayo kita langsung masuk ke produk pertama Nah, kita masuk ke varian pertama Yaitu varian Bengkowang Make Cleanser dan Face Tonic Bengkowang ini Dia adalah varian yang paling best seller Daripada varian lainnya Karena Face Tonic dan Make Cleanser Bengkowang ini Cocok banget untuk kalian yang memiliki kulit normal Dan ingin mencerahkan wajah Karena di dalamnya terdapat ekstrak Bengkowang Dan juga ekstrak Sunflower Jadi, kayaknya kalian harus cobain ini deh Nah, untuk yang kedua Ada Emollient Make Cleanser Dan juga Emollient Face Tonic Dimana varian yang satu ini cocok Untuk kulit normal dan kulit kering Nah, kita lanjut ke varian berikutnya Dimana ada Make Cleanser Spirulina Dan juga Face Tonic Spirulina Seperti namanya Varian satu ini mengandung ekstrak Spirulina Atau Ganggang Biru Laut Yang berfungsi untuk menjaga kulit kita Dari penuaan dini Dan varian satu ini Cocok untuk kulit normal dan kering Nah, buat kalian yang punya masalah kulit berminyak Dan juga kulit berjerawat Varian yang satu ini Pasti bisa jadi solusi buat kalian Varian Lemon Dimana di dalamnya itu terdapat ekstrak lemon Yang bisa untuk mengurangi minyak berlebih Dan juga untuk membantu melawan Bakteri penyebab jerawat Nah, varian selanjutnya ini Solusi buat kalian yang punya wajah berminyak Dan juga memiliki noda hitam Varian Cucumber Nah, tapi varian ini beda Daripada varian lainnya Karena kalau kita menyebutnya ini Fastonic Untuk varian Cucumber Kita menyebutnya Estringent Dimana Estringent ini Mengandung kandungan pore tightening Yang bisa untuk mengecilkan pori-pori Tapi mereka sebenarnya Sama-sama mengandung Cucumber juga Yang bisa untuk mengurangi minyak pada wajah Menghaluskan kulit Dan juga mengurangi noda hitam pada wajah Buat kalian yang pusing Sama masalah jerawat kalian Sekarang kalian udah gak pusing lagi Karena ada varian Green Tea Dari Viva Cosmetics Nah, varian satu ini Mengandung ekstrak Green Tea Yang kaya akan antioksidan Dan juga Tea Tree Oil Dimana bisa membantu Melawan bakteri penyebab jerawat Nah, itu dia Tadi ke-6 varian Make Cleanser Dan juga Face Tonic Dari Viva Cosmetics Sekarang aku mau coba Salah satu dari varian tersebut Aku bakal coba yang lemon Karena yang lemon sesuai dengan jenis kulit aku Untuk step yang pertama Aku akan menggunakan Make Cleansernya Nah, cara aku menggunakan Make Cleansernya adalah Aku tuangkan dulu ke telapak tangan aku Aku mengaplikasikannya pada 5 titik Yaitu pada dagu Kedua belah pipi Hidung, dahi, dan juga leher Aku mengaplikasikannya Menggunakan 2 jari urut Yaitu jari tengah dan jari manis Lalu melakukan gerakan rotasi keluar Searah jarum jam Gerakan tersebut dimulai dari dagu Kedua belah pipi Hidung, dahi, dan yang terakhir leher Nah, tadi aku udah selesai Pakai Make Cleansernya Sekarang aku mau pakai Face Tonic-nya Tetap aku pakai yang varian lemon Karena kalau kalian pakai salah satu varian dari Viva Cosmetics ini Kalian harus pakainya sepasang Supaya hasilnya bisa maksimal Nah, cara aku pakainya Aku ambil kapas Lalu aku tuangkan secukupnya Lalu aku mulai tap-tap secara halus Di bagian dagu Lalu ke pipi Lalu dahi, hidung, dan juga leher Nah, itu tadi Aku udah kupas tuntas ke 6 varian dari Viva Cosmetics Dan aku udah cobain salah satu variannya Yaitu yang varian lemon Nah, buat kalian yang udah cobain Kalian jangan sampai pindah hati Dan buat kalian yang belum cobain Kalian kayaknya harus cobain Karena semua rangkaian dari Viva Cosmetics ini Memang dirancang untuk kita yang tinggal di iklim tropis Nah, buat kalian yang belum cobain Kalian bisa dapetin produk Viva Cosmetics ini Di e-commerce kesayangan kalian Di PKB Indonesia Atau di supermarket terdekat kalian So, segitu aja mungkin dari aku untuk saat ini See you on the next video Bye-bye